Jadi ini dia Soto Banjar Hi guys, welcome back to my channel Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik Saja Evahnya Evahnya sudah kelaparan Jadi dia udah makan duluan Dia makanin ayamnya dari tadi ya Jadi guys Hari ini adalah hari yang produktif banget ya Karena Mas Julian Ngechat Nanti aku akan tunjukin juga ke videonya Selagi aku masak Mas Julian tadi kerja ya Sama Evan Kerja Nah sekarang aku mau tunjukin ke kalian Tadi apa yang aku masak dari pagi Sebenernya sih Nggak ribet ya Tapi ternyata ribet juga Jadi ini pertama kalinya aku masak Soto Banjar Soto Banjar Soto Banjar Dari Kalimantan Selatan Nah jadi Apa ya namanya ya Di Bontang itu guys banyak banget orang Banjar ya Jadi itu Apa ya Kayak orang Banjar Orang Sulawesi Jadi itu aku tuh besar dengan makan makanan orang Banjar Makan makanan orang Jawa Makanan orang Sulawesi Jadi Manado juga Jadi kayaknya kita multi cultural banget di Bontang itu ya Jadi tadi ini aku bikin es teh dulu Mas Julian ada es teh Tanpa gula Tanpa gula sama lemon ya Jadi lemon tea Tidak bagus gula guys Tidak bagus ya Sedikit ya Dan yang aku banyak gulanya ini Es teh banyak gulanya Selain itu akan nunjukin kalian Nah jadi ini dia tadi yang udah aku siapin Jadi kuahnya Ada di sana Nanti aku akan nunjukin kalian ke kuahnya Jadi ini aku bikin lontong Jadi aslinya itu guys Kita harus Bikin ketupat ya Tapi karena kalian tau sendiri Aku lagi di Perancis Jadi gak bisa Jadi ini Adalah nasi Yang Apa sih namanya Aku Taruh di tempat kayak gini Dan Aku berharapin nasinya keras Mas Julian bisa pegang kamera gak ya Oh ya Ya aku akan coba Tukat Apa itu? Jadi ini adalah lontong seadanya Bahasa juri Mereka Deseorang lontong Evan tidak ada makan Karena kita berada di Perancis Jadi kita seadanya aja Ini tadi kalau kurang dingin Seharusnya itu harus aku masukin kulkanya Tapi karena aku sudah dimasak pagi Makan ayam ya Ça? Ça? Bah Evan Bah Evan Mais ça c'est bon ça Evan C'est très bon ça Good? Maman Krok mas julian sebenernya kurang suka ya sama lontong ya you prefer duri ya ke lontong ya wulah sebeku banyak tidak apa-apa you make the video ya and after terus itu kita masukin nih bihunnya ya guys ya bihunnya oh ada golden plate ya golden plate ya golden plate ini, this one gold aku kasih perkedel terus itu ini tadi ayam ya ayam yang sudah di rabus tadi ayam rabusan itu oke setelah itu aku akan masukin telur ya hmm favorite telur oh iya sebentar sebentar gak apa-apa dulu ya terus itu ini daun sop ya guys ya daun sop clodery bawang goreng oke setelah itu sebenarnya harusnya pakai jeruknya itu bukan jeruk ini ya guys ya tapi karena disini gak ada yaudah pakai jeruk hmm kecil ya guys julian tukang ini dia kuahnya guys bibi ini kuah jadi ini resepnya nanti aku akan kasih tau ke kalian aku tuh ngikutin dari youtube ya guys ya hmm dan nanti kalian bisa ikutin juga hmm apa namanya hmm sudah sudah ikutin resepnya ya guys ya alam jadi ini dia soto banjar selamat makan semuanya selamat makan semuanya sekarang eban ya guys ya aku akan kasih eban ini way ini way selamat makan sama sambal baby sama sambal sambal dari sambal dari sebenarnya ini tuh panas tapi dingin gimana ya mamam eban jadi ini ST jadi ini TH99 guys bagus eban terus of course pakai sambal ya guys karena kepenuhan kuahnya ini enak banget padahal tuh ya guys ya ada apa namanya ada bahan yang disini gak ada ya kayak kas-kas aku tuh gak tau apa kas-kas apa gitu gak tau tapi aku akan cantumin ya guys ya apa namanya nama youtube resepnya ya jadi aduh ya ampun baby bah si tesur bebe si tesur bebe enak banget enak ya bebe ya emang ya enak banget enak banget enak 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 dia udah enggak enggak lapar dengan beban kota-kota punya eh dan ya api sini enggak ya eh gudung dari api ini dia mau main biarin deh ya tadi dia udah makan ayam tuh kayaknya sekitar satu ayam sendiri udah dimakan ayamnya tok tapi jadi seharusnya pakai telur bebek ya enggak sih tapi karena disini ya ini adalah waktu yang terakhir untuk kamu ya kamu suka aku suka kamu suka aku suka mas kita sekalian ngobrol kita mau ngobrol prikadel oh my god guys prikadel wah namanya prikadel incredible apa ini mbak di kuota maksi ulah namanya prikadel incredible prikadel incredible best prikadel di dunia ya jadi dia suka banget sama yang namanya prikadel ya guys ya terus itu guys sebenernya aku mau ngobrol hari ini mau to talk about karena kan selalu ya guys ya kita pasti ada komen ya setiap di video aku pasti selalu ada komen dan ada satu apa ya kayaknya yang pengen aku bahas itu tuh soal orang Perancis ya jadi stereotipenya orang Perancis itu biasanya terkenal ya terkenal terkenal pelit terkenal pelit terkenal pelit terkenal siapa famous terkenal 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 dari awang-ness apa ya medit apa ya bahasa inggrisnya apa bahasa inggrisnya apa 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 ya apa ya apa itu bahasa bahasa inggrisya mungkin ah what do you think about that stereotype you think that um because you are French of course you cannot um apah namanya mengakui ya you cannot say that you are ah but um just think of your friends think of um other people other people Biasanya orang Fransi, apakah mereka abak atau apa? Biasanya orang Fransi mereka... Mereka tidak apa-apa? Tentu saja Sebenarnya itu individual ya guys Bukan karena dia orang Fransi Ada juga teman kita yang abak Aku tidak mau pakai bahasa Fransi ya Ada teman kita yang abak banget Yang pelit banget Ada yang... Apa sih namanya? Suka ngasih Jadi itu tidak semuanya Tidak bisa dipukul sama rata Dan sekarang pertanyaannya adalah Apakah Mas Julian pelit atau tidak? You are abak apa? No No? To your friend I know you are not abak To me I'm so far to be abak from you to you Or Oh ya? To try to come her down You know to slow Spending We date baby It was not you who pay We pay Me, I pay myself And you pay yourself Yeah? Because I want to invite you And you say no Yeah Sebenarnya sih dia mau bayarin gitu ya guys Tapi aku tuh guys Kayak gak enak gitu loh Kalau misalnya Baru... Kadang juga ada orang yang suka dibayarin Kadang juga ada orang yang suka dibayarin But since we are married You never pay yourself sorry ya Yeah I never pay for myself now But I give you sometimes kadu But when you are your birthday My birthday It should be my birthday everyday then You don't need anything Maybe anyway So Jadi Kan jadi rancu kan ya Jadi tuh Sebenarnya itu ya So I think Actually When I don't know someone Kayak misalnya waktu aku gak tau seseorang Jadi sebenarnya itu aku takut diteraktir ya guys ya Dulu apalagi sama Sama Julian Atau sama Iya sama Mantan-mantan aku juga ya guys ya Aku tuh takut dibayarin Karena Aku takutnya nanti kalo misalnya Aku dibayarin Nanti Suatu saat Aku juga harus bayarin dia Nah kalo misalnya Ya kalo misalnya Pas bayar Pas waktunya aku yang bayarin Itu yang Yang Apa Restoran murah Kalo misalnya pas yang mahal guys So you are Alphard? Ya Hahaha Actually I am Alphard Jadi I am so afraid That the next time It has to be in the same Type of Same level But we never know baby man But you are the one who has to invite the person Itu sebenarnya sih Malah aku yang lebih pelit ya guys ya And you are Alphard Ya Alphard Hahaha Jadi sebenarnya sih aku yang lebih pelit Ya tapi begitulah Cuma aku tuh takut aja No you're just worried You're not Alphard Because you never are Alphard with your friends also Ya You always want to make them happy ya Ya For anything Like Semampuku sih guys Jadi tuh sebenarnya aku takut Takut aja Aku gak bisa selevel gitu Maksudnya bukan selevel sih Maksudnya kayak Misalnya dia ngasih seribu Aku takutnya cuma bisa ngasih 500 gitu loh Jadi aku tuh kayak gak enakan gitu loh Jadi mending kalo misalnya Aku misalnya baru kenalan gitu sama cowok gitu Mending aku bayar sendiri deh Ya sebenernya sih gitu ya guys ya Jadi kalo misalnya dibilang pelit sih sebenernya Hahaha Pelit sama hemat tuh beda ya guys ya Jadi kalo misalnya pelit tuh biasanya Kalo dia pelit sama orang lain Pasti dia pelit sama dirinya sendiri juga Kalo stereotipenya orang Perancis pelit Kayaknya enggak deh guys Karena pelit itu individual Enggak apa sih namanya Enggak karena orang Perancis itu pelit enggak Jadi sebenernya sih kalo pas pacaran dulu Julian termasuknya gak pelit ya Dan setelah menikah Sebenernya sih kalo misalnya yang ngatur keuangan itu Enggak ada yang ngatur sih Jadi aku kayak sadar diri aja sendiri Kalo misalnya sudah terlalu agak boros Terus itu Julian juga kadang ngingetin aku sih Kalo misalnya dia gak pernah marah ya guys ya Tadi juga pun Misalnya aku beli sesuatu gitu ya Aku pake credit cardnya dia gitu Dia enggak nanya dulu Aku bilang jangan nanya dulu Accept dulu Baru Baru aku jelasin Aku bilang gila So sometimes you know When I want to buy something like today Like I don't want to tell you what I bought And I just want you to accept And after I will explain Because after when Kalo misalnya aku jelasin duluan Nanti dia bilang Oh we don't need this Kita gak butuh ini gitu Butuh padahal gitu ya Jadi tuh Kayak Apasih ini dia gak pernah sih marah sama aku Kecuali Kalo misalnya sudah over Atau apa gitu Paling dia cuma ngasihatin aku We didn't need We think that you buy To be honest But we need it For must be care Tuh kan Tuh kan Tuh kan Kalo misalnya tadi gak di accept duluan Terus aku jelasin In this period of time Where we have Okay See we need it You want to make a hole in the plafon Upa Ba Wih Tuh kan Tuh kan Tuh kan tadi dia bilang Ya ampun ini kamu beli apa lagi Tapi bilang ini penting Jadi tuh Ya kayak gitu lah guys Sebenernya sih gak avar sih Harusnya juga sebagai istri ya Sebagai ibu rumah tangga Kita juga harusnya sih Berhemat juga sih Bukan Bukannya karena suami pelit Atau apa gitu ya guys Ya Jadi sih mungkin kita bisa lebih hemat Sama diri sendiri Terus itu juga Apa sih Lebih kontrol keuangan aja sih Kalo menurut aku gitu Soalnya aku tipe orang yang boros So The conclusion is you are avar upah? No Jadi gak pelit ya Definitely no Jadi sebenernya mas Julian gak pelit ya So Bar gliding Bar gliding Bar gliding Bar gliding Oh ya Here Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya With the lion On bat dodo bébé So guys I did that You see The protector The protector The manuel azur Seni also And it's this Teras Teras buah Take color Sama Sini I'm doing it Not finish ya Sorry ya Oke guys Jadi sekarang kita sudah selesai makan Dan aku juga mau ngasih tau ke kalian Apa kesimpulan dari Cheech chat talking gak jelas tadi sama Mas Julian Itu tentang pelit atau enggaknya orang Perancis Jadi kayaknya sebenernya memang pelit itu bukan hanya untuk orang Perancis atau stereotopnya untuk orang Perancis Tapi itu adalah individual ya guys ya Tergantung individual masing-masing Ada pun orang Amerika yang pelit Ada pun orang Indonesia yang pelit ya guys ya Jadi itu individual Dan untuk kalian mungkin yang merasa dirinya pelit Atau mungkin yang apa sih namanya lagi berhemat Pelit dan hemat itu bukan sesuatu yang sama ya guys ya Kalian boleh hemat tapi kalian jangan pelit Jadi jangan pelit sama orang yang kalian cintai Atau pelit sama diri kalian sendiri Jadi itu ada batasnya untuk tidak spend kayak terlalu banyak Itu juga kan ada batasannya ya guys ya Jadi jangan boros juga Karena boros juga gak bagus Karena kita gak pernah tau apa yang akan terjadi besok Atau besok lusa Atau bulan depan Atau tahun depan Atau tahun depan Jadi kalian harus punya tabungan Harus punya saving Yang pasti ya guys ya Tapi jangan terlalu pelit Karena kita hidup cuma sekali Kita gak tau kalau misalnya Besok kita udah gak ada Dan kita terlalu pelit sama diri kita sendiri Atau sama orang yang kita cintai Pasti kalian ntar nyesel dong Oke guys kalau gitu sampai sini aja video kali ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan juga Share Subscribe Oh ya ya Always forget Like, Comment, share Like, Comment, share Dan juga Subscribe Thank you so much for your support And see you on my next video Bye bye